KITOLOT 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 Manfaat Kitolot untuk kesehatan, ketahui cara penggunaan yang tepat. Kitolot merupakan salah satu tanaman yang kerap ditemukan di tempat-tempat lembab, seperti pinggir jalan, semak-semak, rawa-rawa, pekarangan rumah, hingga tepi selokan. Kitolot kerap dipercaya memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan. Kitolot mengandung senyawa polifenol, alkaloid, dan saponin. Beberapa manfaat Kitolot untuk kesehatan diantaranya untuk mengatasi sakit gigi, mengatasi radang tenggorokan, mengatasi iritasi mata, hingga sebagai antibiotik. Bagian yang kerap dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu daun dan bunganya. Berikut ini beberapa manfaat dari Kitolot dari berbagai sumber. 1. Obat Sakit Gigi Manfaat pertama dari Kitolot yaitu, obat sakit gigi merupakan kondisi di mana muncul rasa nyeri di sekitar atau bahkan di dalam gigi. Dan rahang. Sakit gigi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gigi berlubang, tumbuh gigi, gusi bengkak, gigi bungsu tumbuh tidak normal, permasalahan kawat gigi, hingga peradangan gigi atau gusi. Untuk meredakan sakit gigi, Anda dapat memanfaatkan Kitolot. Caranya, ambil dua lembar daun Kitolot, lalu tumbuk sampai halus. Setelah itu, letakkan ke dalam gigi yang berlubang. 2. Obat Radang Tenggorokan Manfaat kedua dari Kitolot yaitu membantu mengatasi radang tenggorokan. Radang tenggorokan ditandai dengan beberapa gejala seperti sakit tenggorokan, demam, nyeri saat menelan, tenggorokan kering, pembesaran kelenjar getah bening di leher, pembesaran amandel, hingga muncul bercak kemerahan di langit-langit mulut. Untuk mengatasi radang tenggorokan secara alami, cobalah untuk menggunakan Kitolot. Caranya, rebus tiga lembar daun Kitolot yang sudah dicuci bersih, lalu campurkan dengan dua gelas air. Minum dua kali sehari. 3. Obat Iritasi Mata Manfaat ketiga dari Kitolot yaitu sebagai obat mata. Menurut beberapa peneliti pengobatan herbal, seperti Burkil 1935, Allen 1943, disebutkan bahwa air yang diperoleh dari bagian tanaman Kitolot dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati iritasi mata. Selain itu, berdasarkan penelitian Siregar 2012, disebutkan bahwa kandungan dari ekstrak daun Kitolot yaitu alkaloid, flavonoid, dan saponin. Sementara untuk kandungan dari bunga Kitolot yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, serta tanin. Berbagai kandungan tersebut membuat Kitolot kerap dijadikan sebagai obat tetes mata. Daun dan bunga Kitolot bisa digunakan menjadi obat tetes mata dengan cara yang berbeda, yaitu Daun dipotong kecil-kecil lalu direndam ke dalam air semalaman. Setelah itu, air rendaman daun Kitolot dimasukkan ke dalam wadah, atau untuk tetes mata. Berbeda dengan daun. Untuk memanfaatkan bunga Kitolot, caranya petik bunganya beberapa tangkai, atau pilih yang segar dan belum layu. Pisahkan bunga dari pangkalnya, atau dengan dicabut perlahan. Siapkan segelas air bersih dingin atau hangat, yang sudah direbus sebelumnya. Lalu masukkan ke dalam gelas dan rendam selama 5-15 menit. Teteskan ujung tangkainya pada bagian mata yang sakit. Saat digunakan, mata akan terasa perih. Kemudian setelah rasa perihnya menghilang, lanjut teteskan ulang minimal 3 kali sehari. Perlu diingat, bahwa kandungan getaki Kitolot sangat berbahaya. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk meneteskan langsung ke mata tanpa proses perendaman terlebih dahulu. 4. Obat Merah Manfaat keempat dari Kitolot yaitu sebagai obat merah yang bisa membantu mempercepat penyembuhan luka luar. Luka luar yang ringan seperti lecet dan robek diobati dengan Kitolot. Anda dapat memanfaatkan Kitolot sebagai antibiotik alami. Cara penggunaannya, tumbuk daun Kitolot lalu balurkan pada luka dan area sekitarnya. Meski memiliki beberapa manfaat, tetapi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan manfaat dari Kitolot. Tak apa jika ingin mencoba pengobatan alternatif tersebut. Tetapi tetap konsultasikan kesehatan ke dokter untuk mendapat saran dan penanganan yang tepat. Jangan lupa, like, and subscribe.